Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Hasmi, dosen pro di Hubungan Internasional. Di sini pertama-tama saya mau izin kepada Bapak Adekan dan Bapak Ibu dosen sekalian dari Fakultas Ekonomi Sosial untuk berbagi terkait dengan upaya sehari-hari menyuguhkan, mengetengahkan materi pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswi saya di ProDHI. Rekaman ini juga ditujukan untuk menanggapi beberapa tanggapan yang seringkali muncul lahir-lahir ini terkait dengan pelaksanaan perkuliahan daring yang katanya pertama menurut teman-teman mahasiswa yang memakan kuota karena harus live streaming ya tiap mata kuliah yang tiap mata kuliahnya ketika harus live streaming via Zoom, via Google Meet itu memakan hampir kurang lebih 2GB per pertemuannya jadi cukup memberikan kerisauan bagi teman-teman mahasiswa dan yang kedua juga menanggapi beberapa feedback yang diberikan selama kurang lebih 2 minggu ini perkuliahan daring dilaksanakan ketika masih banyak materi yang hanya diberikan gelondongan bahasanya gelondongan mungkin ya yang diberikan polosan gitu ya PPT di-share atau PDF nukilan buku ya di-share ke grup WA atau Classroom terus teman-teman mahasiswa diminta mengerjakan tugas nah keluarnya karena tidak dapat arahan tidak dapat pemaparan yang komprehensif dari dosen seperti selayaknya di kelas nah melalui video ini saya ingin sedikit berbagi ya terkait untuk menjebatani 2 tanggapan yang muncul 2 feedback yang muncul ketika proses perkuliah daring ini ya kurang lebih sekitar 2 minggu sudah berjalan yaitu dengan menggunakan video pendek merekam materi pembelajaran yang akan ditengahkan akan disugurkan kepada mahasiswa secara sederhana ya melalui software namanya Open Broadcaster Software jadi kita secara sederhana disini Bapak Ibu dosen mampu merekam ya tampilan komputer tampilan PPT untuk kemudian mahasiswa ya bisa terjembatani dengan kuotanya yang saya rasa tidak terlalu banyak memakan kuota gitu ya dan sekaligus harapannya materi yang diketengahkan bisa terinformasi dengan baik kepada mahasiswa mahasiswa di prodi sekalian ya jadi disini ada Open Broadcaster Software ya sebuah software yang mudah yang gratis tentu saja ya yang bisa digunakan Bapak Ibu dosen untuk merekam materi perkuliahan jadi seolah-olah nanti Bapak Ibu dosen seperti memberikan kuliah secara daring tapi layaknya seperti di dalam kelas jadi untuk mengakses software tersebut Bapak Ibu dosen bisa membuka secara daring secara online di obsproject.com ya silahkan Bapak Ibu dosen bisa dibuka websitenya disini ya obsproject.com website resmi dari Open Broadcaster Software sebuah software yang digunakan untuk merekam tampilan layar komputer jadi nanti outputnya ya berupa materi bisa jadi PPT bisa jadi video dengan tambahan suara ataupun arahan ataupun penjelasan komprehensif dari Bapak Ibu dosen yang nantinya bisa disampaikan kepada mahasiswa jadi itu pertama-tama itu mengakses Bapak Ibu dosen bisa membuka obsproject.com ya Open Broadcaster Software di sana ini tampilan websitenya ya jadi ini websitenya free gratis tertulis juga ya di softwarenya di websitenya ini bahwa aplikasi ini adalah atau software ini piranti lunak ini adalah free and open source software for video recording and live streaming jadi Bapak Ibu dosen nanti outputnya bisa merekam materi perkuliahannya secara gratis ya dan tidak terbatas ya platformnya bisa menggunakan Windows disini kalau saya gerakan kursornya ya ada support untuk Windows 8, 8.1 ataupun Windows 10 dan bisa untuk Bapak Ibu dosen yang menggunakan Mac pun bisa jadi tidak terbatas platformnya bisa Windows, bisa Mac silahkan nanti Bapak Ibu dosen bisa merekam materi perkuliahannya ya caranya adalah dengan kemudian mendownload dulu silahkan di download dulu diunduh dulu aplikasinya nanti Bapak Ibu dosen akan mendapatkan installer oke setelah Bapak Ibu dosen sudah mengunduh mendownload aplikasi atau software OBS nya nanti akan mendapatkan installer dan proses setelah itu adalah di install menginstall di kayak komputer di laptop masing-masing dan nanti tampilannya ya setelah di install Bapak Ibu sekalian akan berbentuk seperti ini ya seperti studio rekaman video ketika ingin membuat tampilan dari materi yang ingin direkam Bapak Ibu dosen bisa menekan tombol disini ya start recording jadi nanti ketika tombol ini sudah ditekan berarti rekamannya sudah dimulai ketika audio mixernya disini sudah bergerak-gerak berarti rekamannya sudah dimulai dan kemudian Bapak Ibu dosen langsung saja membuka materi bisa PPT terutama ya yang akan direkam yang akan diberikan kepada mahasiswa ya langsung dibuka seperti biasa secara layar penuh nanti langsung saja Bapak Ibu dosen berbicara menjelaskan secara komprehensif semuanya akan terekam secara otomatis jadi seperti yang di kelas ngomong saja berbicara nanti akan tampilannya akan seperti ini PPT dengan suara dari Bapak Ibu dosen suara penjelasan dari Bapak Ibu dosen ketika dirasa sudah cukup pemaparannya Bapak Ibu dosen bisa kembali ke aplikasi OBS tadi kemudian menekan tombol dari stop recording jadi nanti di tekan disini stop rekamannya akan berhenti dan kemudian materinya nanti akan berbentuk tampilan layar komputer materi yang Bapak Ibu dosen tampilkan dengan suara penjelasannya berupa video ya MP4 seperti itu dan kalau saya perhatikan berat dari filenya tidak cukup berat hanya sekisaran 500 MB atau hampir separuh dari saat kita melakukan live streaming dan harapannya ini menjadi alternatif untuk memberikan materi kepada mahasiswa kita dalam momen perkuliahan online ini jadi nanti bentuknya video Bapak Ibu dosen bisa langsung membagikannya ke platform-platform yang bisa digunakan untuk dialog bisa ke Google Classroom bisa ke grup WA seperti yang sudah atau kerap diperhatikan oleh Bapak Ibu dosen sekalian ataupun Telegram aplikasi-aplikasi sejenis dimana kita bisa bertemu secara virtual dengan para mahasiswa kita jadi langsung videonya bisa langsung di upload di unggah di WA di apa namanya Google Classroom sehingga nanti mahasiswa kita bisa mengakses di sana sekaligus nanti bisa berdialog jadi itu harapannya dengan OBS ini dengan Open Projector Software ini bisa memberikan alternatif dalam upaya kita bersama menyampaikan materi bagi mahasiswa selama perkuliahan daring saya kira begitu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dosen terkait dengan penggunaan OBS sebagai upaya memberikan alternatif materi pembelajaran saya ingin menutup sharing saya dengan frase yang sering diucapkan oleh Ibu Siska Switomo mudah bukan membuatnya saya Aditya dari ProDHI undur diri terima kasih atas kesempatannya mohon maaf apabila ada salah-salah kata selamat pagi salam sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum